Sebanyak 830 petugas pengawas lapangan yang nantinya akan ditempatkan di setiap tempat pemungkutan suara atau TPS yang ada di tujuh kecamatan Kabupaten Musirawas Utara diberikan BIMTEK proses penghitungan dan rekapitulasi suara oleh bawah seluruh Sumatera Selatan. Pemberian BIMTEK pengawasan proses penghitungan dan rekapitulasi surat suara kepada petugas pengawas lapangan ini dilakukan menyusul mendekatinya pelaksanaan Hari Pencoblosan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musirawas Utara pada 9 Desember mendatang. Ketua Panwaslu Kabupaten Muratara, Wawan Putra yang ditemui pada Selasa 1 Desember 2015 mengatakan BIMTEK dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pengawas lapangan agar mengetahui tugas dan wewenangnya saat Hari Pencoblosan. Selain itu sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya aksi kecurangan dan mencegah adanya pemilihan ganda saat Hari Pencoblosan nantinya. BIMTEK PEMLTEK 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 Terima kasih.